Halo sahabat bagi-bagi, penghuni jagad militer Indonesia, apa kabar? Admin doakan semoga kalian baik-baik saja. Sebelum ke video pembahasan, alangkah baiknya untuk kalian yang baru bergabung di channel kami, untuk memadamkan tombol merahnya terlebih dahulu, dan untuk kalian yang sudah, silakan like video ini. Drone Scan Eagle jadi kelengkapan sistem intai di Frigat KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355. Bahwa drone intai Scan Eagle telah dioperasikan oleh pus penerbal tentu bukan berita baru lagi, pasalnya kesatuan yang menaungi pesawat Nirawak ini pun telah diresmikan sebagai Skadron Udara 700 pada tanggal 21 Juni 2021 lalu. Didapuk sebagai kepanjangan mata bagi kapal perang, sejauh ini belum pernah diperlihatkan bahwa drone ini telah disiapkan di atas kapal perang TNI AL sampai kemudian postingan Instagram Koarmada 2 memperlihatkan Scan Eagle telah terpasang di Frigat TNI AL dikutip dari akun Instagram Koarmada 2, disebutkan Frigat Fanspek kelas, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 dari satuan kapal eskorta Koarmada 2, menjadi yang beruntung dengan kehadiran drone Scan Eagle, di mana kemampuan operasi intai dan patroli maritim dari Frigat produksi Belanda ini akan lebih optimal, efektif dan efisien. Bertempat di geladak helikopter KRI AHP 355, pada Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022, Ground Crew Team yang terdiri dari prajurit KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 melaksanakan persiapan dengan melakukan engine run aircraft guna memastikan kesiapan drone Scan Eagle untuk penerbangan SAT atau Sea Acceptance Test, guna mensimulasikan perencanaan kegiatan penerbangan DRON Scan Eagle saat SAT, Komandan Wing Udara 2 dan Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 beserta staff melaksanakan taktikal floor game di pus penerbal. TFG dilaksanakan dengan skenario yang telah disusun dimulai dari embarkasi personil dan materil, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 menuju ke daerah pelaksanaan SAT, prosedur penerbangan SCANE AGLE hingga recovery serta diakhiri dengan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 bersandar kembali di pangkalan Surabaya, terang Kolonel Lutfi di sela kegiatan. Seperti terlihat dalam foto, selain keberadaan drone Scan Eagle, terlihat pada dek helikopter adalah peluncur jenis katapul penematik. Peluncur ini mampu melesatkan drone dengan kecepatan 25 meter per detik. Karena tak punya roda, maka Scan Eagle didaratkan dengan cara khusus, bukan dengan jaring atau parasut, melainkan menggunakan metode kabel penangkap yang dikembangkan Boeing in situ. Guna mendukung tugas intai pada sistem senjata armada terpadu, standarnya drone Scan Eagle dilengkapi sensor thermal beresolusi tinggi DRSE 6000. Sensor ini menyediakan resolusi 640x480 pixels dengan 25 micron pitch. Scan Eagle juga dilengkapi Southwave Infrared Camera buatan Gutrich Sensors. Yang terbaru Scan Eagle dapat diinstalasi nanosar sintetik aperture radar. Dalam menjalankan misi intai, Scan Eagle dapat mengudara sampai 22 jam 10 menit. Bahkan pada uji coba dengan bahan bakar JP5, endurance Scan Eagle bisa sampai 28 jam 44 menit di udara. Itulah tadi informasi singkat yang dapat admin sampaikan, semoga dapat menambah wawasan untuk kalian. Sekian dari kami, admin undur diri. Wassalam